Ada yang minta dijemput Demi penuhi keinginan sang kekasih Atta Halilintar sampai rela lakukan ini Hingga jelang lamaran pihak Atta diduga Sudah pesan catering Pocor di media sosial Jalan-jalan sore guys Iya loh Layaknya kaum muda mudi di hari minggu pada umumnya Youtuber Atta Halilintar pun ajak sang kekasih Aurel Hermansyah Untuk habiskan waktu bersama Namun rupanya sang kekasih memiliki keinginan unik Ya ditelusuri secara online oleh tim Triono Tampak Youtuber nomor satu se-Asia tersebut Terlihat ingin menjemput sang kekasih Namun Aurel meminta untuk dijemput dengan mobil sport milik Atta Yang bernama Kang Asem Pak buktikan rasa sayangnya Atta pun menyanggup keinginan Aurel Meski harus rela lakukan hal ini Demi si mobil bisa keluar dari karasi Diketahui Aurel tadi malam bersama para sahabat Gelar pesta piyama jelang acara pernikahan yang semakin dekat Usai menghabiskan pesta piyama bersama gadis-gadis sebelum lepas masalah yang tersebut Aurel pun dijemput Atta untuk lepas kerinduan Terlihat keduanya juga menyantap hidangan khas badan kesukaan sang Youtuber Kromatisan keduanya pun tampak jelas Saat Aurel tiba di kediaman Atta Yang tak lama-lama juga bakal menjadi rupa keduanya Terlihat Aurel pun sudah begitu menyayangi Akura Gang Yang merupakan kura-kura kesayangan Atta Diketahui keduanya kini memang tengah menjajaki diri sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius Ya jelang akad nikah yang dikadang-kadang bakal dikelar November mendatang Tepat di ulang tahun Atta keduanya sudah terlihat sama-sama memantapkan hati Terbukti selain Aurel sudah mengenal keluarga Atta Secara gentle pun Youtuber 25 tahun itu juga diduga telah temui KD beberapa waktu lalu Kini kedua keluarga tersebut pun sama-sama sudah bersiap Sama-sama telah diberikan restu dan lampu hijau Artinya sudah tinggal selangkah lagi lamaran secara meriah bakal segera dikelar Diduga segala persiapan pun sudah hampir rampung Mulai dari pre-wedeng hingga sudah pesan catering Ya diduga pihak Atta sudah pesan catering beberapa waktu lalu sempat bocor di dunia maya Kini tinggal satu hal yang masih terganjal Ya kepulangan keluarga Atta yang masih ditunggu Degatawi meski sudah bersiap pulang ke Indonesia Namun keluarga Atta masih menunggu bandara Malaysia untuk segera dibuka Wah sudah tak sabar ya pemirsa Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono agar tak ketinggalan Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys Dan tekan tombol loncengnya Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya